Hai, seperti yang sudah pernah dibahas di artikelfemale.com, Garnier Micellar Water kini sudah rilis di pasaran. Dan di video ini, kita akan mencobanya. Oke, sebelum coba micellar waternya, saya mau jelasin sedikit dulu soal makeup yang lagi saya pake. Alis saya, saya pake waterproof, eyeliner juga waterproof, mascara waterproof, eyeshadow sedikit. Untuk seluruh wajah, saya juga hanya pake bedak aja. Saya nggak pake foundation karena kebetulan saya lagi jerawatan banget. Terus blush on, dan lipstick yang light. Kita coba bersih-bersih apa nggak. Saya pilih botol yang warna pink, karena memang disini tertulis cocok untuk kulit yang sensitif. Dan kulit saya memang sangat sensitif. Ini juga lagi jerawatan banget. Jadi, kita coba aja. Terima kasih telah menonton! Oke, tadi kalian semua udah liat. Saya coba micellar waternya. Dan sekarang saya udah pake makeup lagi karena nggak pedih lagi jerawatan. Tapi yang pasti, kesimpulan saya setelah saya pake ini, ternyata ini lembut banget. Bahannya bener-bener kayak air. Dan pada saat saya usapin ke mata, walau saya tidak copot contact lens, itu lembut banget. Nggak perih sama sekali. Jadi, ini aman banget buat kamu yang pake contact lens. Selain itu, hasil akhirnya itu kulit juga jadi terasa segar banget. Dan lembut banget. Nah, hal lain juga yang saya sangat suka dari produk ini adalah, untuk botol 125 mil ini, kamu cukup mengeluarkan uang Rp30.000 aja. Jadi, ini murah banget. Nah, ini tip sedikit buat kamu yang makeupnya waterproof seperti saya. Dalam sekali usap, mungkin makeup kamu nggak langsung hilang, tapi kamu coba 3-4 kali, agak ditekan sedikit kapasnya, dan dia akan bersih. Jadi, kesimpulan saya setelah menggunakan micellar water dari Garnier ini, I love it. Sampai jumpa di reviewfemale.com yang lain.